Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin disini Baiklah di video kali ini Mas Ogin akan sharing Ataupun berbagi pengalaman bagaimana cara Mas Ogin Mengupload desinfektor foto ataupun video di website Sotostop Contributor Baiklah teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Oke Nah disini teman-teman Kita buka saja langsung website-nya yaitu adalah SubmitSotostop.com ya Nah sebelum teman-teman apa namanya mengupload desinfektor foto ataupun video di website Sotostop ini Nah teman-teman harus mendaftar sebagai kontributor di Sotostop Nah kalau sudah mendaftar tinggal teman-teman buka saja website ini disini ya Atau kan nanti Mas Ogin akan menghasilkan linknya di deskripsi video ini ya Nah oke Nah langsung saja kalau sudah kita login kalau teman-teman sudah berdaftar Nah disini kalau sudah teman-teman login teman-teman tinggal masukkan saja emailnya Kemudian passwordnya dan jangan lupa teman-teman checklist juga yang I'm not robot ini oke Nah kalau sudah kita setting saja Nah kalau sudah masuk nanti teman-teman akan dibawa ke halaman Sotostop kontributor seperti ini Nah kalau sudah teman-teman tinggal ke arah upload konten ini disini kan ada tombol merah ya teman-teman Nah upload konten tinggal teman-teman klik Oke nah disini tinggal teman-teman pilih file vektor kemudian foto ataupun video yang teman-teman akan upload Nah di Sotostop ya klik saja disini ada tombol tulisan select multiple files oke Nah disini disini masukin sudah sediakan ada tiga file ya satu file vektor kemudian file foto dan file video Nah disini tetap masukin contohkan ya oke kita pilih saja tiga file tersebut kalau sudah tekan open Oke tinggal-tinggal kita tunggu loadingnya ya nah ini loading cepat atau lambatnya tergantung koneksi internet Nah teman-teman ya kadang ada yang cepat kadang juga ada yang lama ya tergantung koneksinya oke Nah sambil menu loading untuk informasi teman-teman ya untuk file video ini videonya formatnya start-stark itu hanya menyediakan dua pilihan yaitu file format dengan move dan juga file format dapakannya default nah untuk yang jpg ini bebas teman-teman mau yang bentuknya landscape atau quadrate itu bisa nah untuk faktor sendiri bisa tetap hanya menerima file dalam bentuk format IPS dan ketika teman-teman teman-teman save ataupun export IPS itu temen-temen harus dalam versi IPS nya itu IPS 8 atau enggak 10 kalau enggak nanti teman-teman tidak diterima atau tidak diuproof ketika nanti teman-teman upload di saset-saset kontributor ini Oke langsung kalau sudah kita next saja nah nanti kalau sudah next teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini ya nah di halaman seperti ini teman-teman tinggal tunggu saja sampai foto file sektornya dan videonya muncul nah disini kalau udah muncul dia akan ada tanda segini nya prosesi complete nah disini kan cuman ada foto dengan logo ataupun IPS file faktornya nah gimana videonya karena disini beda tabnya atau beda penunya nah teman-teman disini kan ah pilihannya image nah disini otomatisnya ditampilkan hanya file foto sama faktor untuk menambilkan video yang tadi kita sudah pilih untuk dapat teman-teman harus ganti disini kan klik video nanti akan muncul nah ini nah biasanya ada beberapa kasus yang enggak muncul itu karena satu mungkin fotonya itu ada yang has ataupun ada yang salah formatnya nah kedua kamu kalau di faktor efektor itu ketika teman-teman export file EPS nah itu teman-teman ada yang export EPSnya salah dan ada juga yang ketika di dalam artboardnya itu background belakangnya itu tidak dikasih background color nya oke nah untuk yang video itu juga bisa jadi formatnya bukan format MOV ataupun MP4 ya teman-teman jadi kalau sudah kita upload dulu yang gambar dulu ya begini atau enggak yang logo aja dulu oke kemudian di sini teman-teman akan diwajibkan ya sama Shasta Talk ini teman-teman diwajibkan mengisi form form ini berfungsi untuk nanti ketika sudah terupload nah nanti kita melakukan pencarian seperti itu biar mudah ditemukan nah disini ini juga masih proses pakaplotan yang belum diuproof Oke kalau sudah tinggal teman-teman kita pilih nah disini image test itu akan otomatis ya karena disini yang kita cek setelah file vector Oke jadi illustration kemudian untuk yang ini teman-teman pilih yang komersial karena kalau yang editorial ini informasi buat teman-teman ya biasanya ini berlaku untuk file foto ataupun video Nah kalau misalnya editorial ini kalau misalnya di dalam foto atau video teman-teman itu ada unsur-unsur be wajah atau manusia kemudian properti bangunan dan merek Nah itu wajib teman-teman klik editorial oke nah nanti ada akan tulisan seperti ini nah itu tinggal teman-teman menyesuaikan saja formatnya penulisannya seperti apa Oke karena ini logo ya faktor masukin akan komersial ke disini tinggal teman-teman cantumkan deskripsi logonya atau file faktornya disini masukin cocokkan ada file logo yang sudah masukin buat ya sederhana supaya buat contoh teman-teman bagaimana caranya menguploadnya Oke disini masukin isi Nah untuk isi teman-teman wajib menggunakan bahasa Inggris ya nggak mungkin pakai bahasa Indonesia karena disini kan wajibnya full bahasa Inggris oke kalau misalnya teman-teman bingung Bagaimana cara mengisi bahasa Inggris nah disini juga masukin juga belum terlalu atau enggak terlalu bisa bahasa Inggris masih mengandalkan Google Translate disini masukin sudah menjadi akan ya tinggal menyelesaikan aja sesuai dengan file faktor ataupun foto dan video yang isinya bagaimana seperti itu tinggal copy pas saja nah seperti ini Hai tinggal pas disini kemudian teman-teman pilih kategorinya karena disini file-nya berpart logo daun dan tangan yaitu ke antara disini ada namanya kalau daun itu nature ya nah nature dan kategori kedua itu bisa teman-teman healthy karena disini ada lambang tangan berarti kepedulian kesehatan bisa teman-teman tekan health care atau medical oke kemudian opsional ini bebas teman-teman bisa atau enggak biasanya ini yang editorial yang buat foto ataupun video nah kalau ini juga beba tidak perlu oke kalau rilis ini yang editorial tadi oke nah kalau sudah ini tahap terakhir yaitu mengisi keyword ataupun text nah disini teman-teman paling maksimal 50 oke nah karena paling minimal 7 nah biar teman-teman tidak pusing atau memilih keyword yang linear ataupun yang berkaitan tentang blog apa file faktor foto video yang akan upload di sini sasa stok sudah menjadikan yang beberapa yang cocok nah tinggal teman-teman pilih ataupun teman-teman punya opsi lain atau sendiri untuk mencari keywordnya nah disini masukin biasanya ya pakai website ini my my keyword.com untuk mencari keyword-keyword berupa vector ataupun logo foto dan video untuk di upload di website microstock gitu nah disini kita klik saja dan otomatis harus bahasa Inggris ya teman-teman nah klik aja karena tadi logonya daun kita klik lift daun tingkat enter disini teman-teman akan otomatis di carikan atau dikasih sagis sama website tersebut 50 ya Nah otomatis bisa teman-teman sendiri tuh di checklist tinggal teman-teman pilih langsung aja langsung saja atau enggak nah bebas karena disini udah sesuai dengan sektor yang masukin hingga klik export selected keyword nanti dia akan menuju halaman ini nantikan tinggal teman-teman klik aja copy to clipboard Oke kalau sudah selesai teman-teman kembali lagi ke website tadi sasa stok contributor nah teman-teman masukkan disini copy pas saja nah nanti akan muncul seperti itu ya nah seperti ini oke teman-teman bisa lihat ya di sini ada 49 tinggal masukkan saja ada satu lagi kurang oke nah pas 50 karena sudah kita ke foto ya Nah ini nanti otomatis ini sudah ya checklist ini berarti sudah lengkap formulirnya untuk di-upload nanti kita ini upload berbarengan sama file foto ataupun file video tadi ya karena sekarang kita yang file foto kita klik yang file foto tadi kemudian kita cek list kita isi nah disini yang image tab teman-teman nggak usah bingung dia otomatis akan mendeteksi file apakah yang akan di-upload ataupun di-upload ataupun di checklist tadi ya nah disini foto oke kita isi saja misalnya tanaman hijau di dalam pot dengan rata belakang blur tuh simpel aja ya mungkin disini kita tidak tahu bener atau salahnya bahwa bahasa Inggrisnya nah kebanyakan juga rata-rata ya yang belum bisa bahasa Inggris ataupun semacamnya rata-rata menggunakan opsi Google Translate ini oke kita submit saja kita copy pas jadi minimal ada lima katanya 123456 oke dan kita pilih kompersial karena kita di foto ini ini tidak ada unsur wajah buka manusia atau pembangunan ataupun gedung kita klik komersial Oke kategorinya sama seperti tadi ya nyep daun-daun kacur kemudian kalau ini foto berarti outdoor bisa juga karena ini kan di luar oke 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 ini lewat saja lewat lewat nah ini check keywordnya kita gunakan yang sama kayak ini aja karena masih linear masih ada kesamaan kita kopas kita tunggu nanti dia akan otomatis oke masuk oke selanjutnya ini sudah checklist-checklist sekarang kita ke yang video tadi ya oke nah yang video nah yang video kita checklist juga kita isi sama seperti tadi ya kita mengisi formulirnya form sudah sudah disediakan share atau kontributor kita isi nah ini video footage ya Nah untuk video footage ini ya teman-teman minimal itu 5 detik nah kalau nggak salah maksimalnya itu 15 detik mungkin kalau salah masukin salah bisa koreksi ya di kolom komentar seperti itu ya Oke kita isi saja nah kalau bingung pakai ini ini aja sama tadi green plant in in pot with blue blue blackglot oke karena masukin bahasa Inggrisnya juga masih belum bisa ya masih belajar ya ya kita hapet aja oke kemudian kategorinya sama karena biar satu tema ya biar tidak aku apa namanya tidak kesusahan dalam mencari deskripsi kategori dan keyword yang berkaitan oke kita klik nature kemudian kita klik sebenarnya bisa aja hikera atau medikal karena ini mungkin lebih ke video atau foto kalau logo karena background ya kalau logo bisa oke itu bebas gimana teman-teman oke tadi bisa juga nanti dia outdoors outdoors kalau tidak ada bisa background aja oke selanjutnya tinggal teman-teman isi lagi keywordnya seperti biasa kita sambil dari yang tadi yang website mykborder.com copy kemudian submit oke nah kalau sudah tinggal teman-teman klik nanti akan otomatis terisi ya dan ini kalau udah checklist kita submit dulu aja video oke tinggal tunggu loading nah kalau sudah keterima itu ini baru keterima di antrian ini itu keterima di antrian untuk di koleksi sama sasa stok ya belum di-approve oke nah biasanya untuk di-approve nya itu lama lama approve nya itu biasanya kalau paling cepet itu satu kali 24 jam paling lama itu tiga hari pengalaman masukin dulu ya oke di sini video udah masukin upload kita upload yang gambar file foto dan vector tadi oke nah kita checklist saja oke dua-duanya otomatis nanti itu sudah terisi ya oke 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 kita upload dulu kita checklist checklist satu-satu dulu aja kalau misalnya kita dua checklist nanti dia akan sama dari deskripsi kategori dan lain sebagainya checklist dulu aja yang foto kita submit oke oke kita tunggu sampai selesai masuk ke menu pilihan pending oke kita refresh dulu oke kalau sudah kita pilih yang submit nah ini udah masuk ya pending ini teman-teman ya pending yang bagian foto karena karena kalau bagian video itu berbeda ya pilihannya oke oke untuk yang faktor kita checklist kita upload nah kalau sudah kita submit saja seperti biasa oke 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 total tag tonal video itu ada error contoh misalnya kalau file IPS tadi itu ketika teman-teman export bukan IPS versi yang 8 ataupun 10 nah untuk yang foto mungkin itu fotonya ada blur atau nggak ada goyang jadi nggak jelas nah itu juga bisa berpengaruh ketika teman-teman mengisi deskripsi kalau misalnya foto blur teman-teman isinya deskripsinya ada perkataan blur itu bisa diterima itu tergantung dimana teman-teman mengisi deskripsi foto tersebut juga sama dengan video seperti itu ya oke kalau sudah nah disini teman-teman juga kalau teman-teman disini video ini lebih ke penjelasannya supaya nanti teman-teman tidak terlewatkan ataupun tidak ada yang miss karena kalau misalnya terlewat teman-teman akan kehilangan poin-poin yang pentingnya seperti itu mungkin kalau teman-teman sudah tahu bisa di skip saja mungkin kalau teman-teman masih pemula bisa ditonton video ini dari awal sampai terakhir oke nah kalau sudah itu nanti masuk pending ya dan disini your pending disini ada notifikasinya your pending item will be reviewed 10 days nah ini bisa jadi lima hari bisa jadi enggak karena dulu juga masukin seperti ini lima hari tapi ternyata ketika masukin upload pagi itu pernah malam itu sudah juga approve nah pernah juga paling lama itu tiga hari tapi tetapi tergantung juga customer service dari setel stopnya teman-teman kadang ada yang cepat kadang juga ada yang sesuai dengan timelinenya ataupun jam kerjanya masing-masing seperti itu ya teman-teman Oke mungkin dari ini itu saja tutorial bagaimana pengalaman masukin mengupload file vector foto atau video di website salto stock contributor kalau teman-teman nanti bingung ataupun bagaimana cara daftarnya nah teman-teman bisa komen di kolom komentar video dan masukin juga akan share link website salto stock ini di deskripsi video video ini ya teman-teman biar teman-teman kita kebingungan Oke terima kasih sampai jumpa di video masjid selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh